Sejumlah upaya KPU dalam mencegah penyebaran COVID-19 saat proses pemilihan kepala daerah mulai dilakukan Salah satunya adalah KPU akan membatasi tim pasangan calon kepala daerah untuk mengantar berkas paslon ke KPU nantinya Ketua KPU Sulawesi Tenggara Laude Abdul Nadsir menegaskan selain membatasi jumlah tim pendaftaran pasangan calon KPU juga meminta agar berkas pasangan calon tersebut dapat diperlakukan khusus sebelum diserahkan ke KPU Untuk mengetahui proses pendaftaran paslon berlangsung KPU berencana akan melakukan siaran langsung via media sosial yang terverifikasi di KPU Yang datang mendaftar, jadi berkasnya itu pun harus dipastikan dia clear dalam arti dia ada perlakuan khusus Supaya nanti tidak dari berkas ini itu juga bisa menimbulkan penularan misalnya Yang masuk pun juga dibatasi jumlah orangnya, termasuk kami juga yang dari KPU Kabupaten itu, itu juga orangnya terbatas Nah jadi tidak dimungkinkan lagi itu mengantar Kayak dulu konvoy banyak-banyak ya sudah tidak seperti itu lagi Itu jumlahnya terbatas, saya kira di awal-awal ini penting untuk para pasangan calon mengetahui Tetapi kemudian dengan diketahui itu ada komunikasi internal di tingkat pasangan calon nanti atau bakal pasangan calon untuk memahami regulasi-regulasi yang ada ini Itu pun juga tentu saja kita lakukan sosialisasi Tetapi kita kalau pun juga misalnya terbatas orangnya yang datang membawa di kantor berkas-berkas itu Maka kita kemungkinan akan sosialisasikan atau kita live cut melalui media-media sosial resmi yang dimiliki KPU Sehingga kalau tidak datang di kantor itu bisa melihat langsung proses itu di media Berdasarkan jadwal pemilihan kepala daerah pada pemilih Kada Serentak Pendaftaran paslon akan dilakukan pada September mendatang Al-Ghazali melaporkan dari Kendari